selamat pagi selamat pagi teman-teman apa kabar kalian semuanya aku barusan dari dokter teman-teman aku drop anak-anak dulu terus ke dokter karena bikin appointment sama dokter tiap telepon itu waduh sama-sama stres banget aku ini lumayan parkirnya agak jauh udah ke sekolah jadi aku harus jalan kaki dari sekolah ke medica praktis terus balik lagi ke sana ini dingin banget teman-teman sebentar ya oke teman-teman jadi hampir seminggu ini tuh aku flu kan headache lah gitu ya pusing-pusing puyung-puyung intinya flu karena ini perubahan cuaca yang sangat signifikan ya dari kemarin panasnya banget sekarang udah masuk ke dingin banget terus kalau kita mau ke dokter itu gak bisa cuman datang langsung jadi kita harus bikin appointment dulu sementara aku coba telepon beberapa kali ke GP itu gak diangkat-angkat yaudah deh datangin aja aku langsung datangin aja ke GP nya ke medica praktis nya tetep aja teman-teman ya dari situ si customer service nya tetep nanti ya appointment nya via telepon lagi jadi aku nanti nunggu lagi di telepon gak tau kapan ya teman-teman setelah nunggu lagi beginilah ya teman-teman kalau sakit disini nah sementara aku bikin appointment ini sih sebetulnya bukan buat aku ya karena aku paling mereka kalau misalkan aku bikin appointment nya cuman puyung atau flu biasa mereka pasti obatnya parastamol aku mau bikin appointment buat kakak duta karena kakak duta punya ringworm jadi ringworm itu kalau pakai krimnya dari dokter itu hilang tapi pas si krimnya udah habis itu ada lagi gitu sekian kan jadi gak bisa beraktifitas normal di sekolah jadi gak bisa renang gak bisa kayak pii gitu karena takut menyebar ke anak yang lain gitu ya capek juga ya teman-teman ini dingin dingin banget teman-teman udah mulai memasuki autumn dan udah hujan-hujan sekarang kan krisis itu udah naik jadi walaupun sekarang ada hujan tapi persidian air itu belum cukup ya teman-teman jadi bener-bener kita harus penggunaan energi air, restrik, gas itu bener-bener harus diperhemat lagi ya teman-teman dan kemarin tuh ada yang DM ke aku ya nanyain tes situasi disini kayak gimana kok ngedenger berita kayaknya Inggris apa ya krisisnya sangat parah sekali hidupan di Inggris itu sangat kalau lihat dari berita yang mereka baca itu agak sedikit worry banget gitu mengkhawatirkan ya kalau aku sendiri disini sih alhamdulillah ya teman-teman gak terlalu yang khawatiran sekali memang ada tagihan-tagihan yang lumayan naik cuman ini masih alhamdulillah masih normal ya gak seperti yang teman-teman pikirkan gitu oke teman-teman aku udah di dalam nih lumayan agak anget ya sebentar aku gini aja deh gitu ya teman-teman jadi sekarang di UK itu lagi krisis krisis perekonomian akibat adanya perang Rusia Ukraine dan berbagai faktor lainnya alhamdulillah keadaan kita disini baik-baik aja tempatnya ke billing aja bahan-bahan makanan naik BBM naik kalau BBM sih karena kita menggunakan mobil listrik ya teman-teman jadi gak terlalu efeknya gak terlalu besar kita punya mobil yang menggunakan petrol tapi itu menggunainnya sebulan itu bisa dipakai dua kali atau tiga kali gitu jadi gak terlalu gimana gitu ya cuman sekarang itu kan kita pakai listrik dan sementara listrik itu lumayan naik energi build itu lumayan naik cuman gak terlalu gimana gitu ya teman-teman semoga tidak berlanjut panjang dan juga harga tukar prosteling kan sekarang sangat menurun sekali dari efek krisis itu ya mudah-mudahan tidak berlangsung lama ya teman-teman semoga segera pulih belum selesai dengan pandemi sekarang ada lagi ya mudah-mudahan tidak berefek yang sangat besar ya teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman juga selalu sehat selalu happy dimanapun kalian berada apapun kondisi kita apapun yang sekarang kita alami semoga kita selalu kuat selalu fokus ini kok kenapa mencong begini ya kameraku sekarang kita pulang aku mau istirahat dulu aku mau peres-peres dulu itu sangat sempit sekali teman-teman jalannya jadi harus berhenti-hati harus bisa ngasih jalan ke orang mudah-mudahan gak pancet jalan-jalan ini harus hati-hati teman-teman karena kadang-kadang ada yang lewat tabela ke kiri tapi gak pakai indikator sign gitu gak pakai sign gitu jadi harus benar-benar hati-hati dan lihat ke kiri dan ke kanan juga jalan akan ditutup dari tanggal tiga ada perbaikan jalan lagi tuh lihat ya teman-teman ya banyak sekali sign-sign ada mobil gede sebaiknya kita tunggu dulu selamat menikmati oke teman-teman sekarang kita udah di rumah sekarang aku mau beres-beres dulu bagian dapur dan takkan sedikit singat terlalu gimana tadi pagi sudah diberesin tapi sekarang kalau mau beresin sedikit lebih rapih lagi ya ya beginilah teman-teman kegiatan sehari-hari di rumah ya telah drop anak-anak dari sekolah maklum gak punya ART ya teman-teman jadi semuanya ngerjain sendiri beres-beres pokoknya semua urusan rumah itu ngerjain sendiri nah teman-teman tadinya aku mau ngurus garden ya tapi ini hujan di luar dan gerasnya juga agak-agak basah begitu ya jadi ya udah biarin aja nah kinilah penampakan garden menjelang musim gugur ya seperti ini sekarang sekarang kita beresin kamar mandi ya seperti ini kamar mandinya kalau untuk toilet gampang sekali teman-teman jadi gak perlu digosok-gosok yang penting rutin aja pakai domestos nah sementara kalau untuk kamar mandi aku di atas itu kalau setiap habis mandi aku langsung beresin cuman karena ini anak-anak jadi kalau anak-anak udah sekolah gak di rumah baru aku beresin gitu guys bersihin semuanya kalau dibersihinnya rutin gak terlalu capek sih ya teman-teman dan debunya juga gak terlalu banyak dan gak terlalu nempelah kotorannya begitu aku sih ngebersihinnya dua kali seminggu atau kadang kalau lihat udah kotor banget baru aku bersihin oke teman-teman sekarang udah selesai sekarang kita pindahin semuanya beresin dan sprout-sprot sedikit pakai pewangi biar kamar mandinya tetap wangi and fresh gitu ya oke teman-teman di skip dulu tadi kegiatan beres-beres dan setrika dan segala macem gak aku videoin sekarang udah waktunya masak teman-teman ini udah jam 1 siang gak kerasa ya aktivitas di rumah itu kayaknya sebentar banget gitu eh tau-tau udah makan siang nah sekarang aku mau masak masaknya yang simpel-simpel aja gak tau yang ribet-ribet aku mau masak nasi goreng nasi gorengnya sangat simpel sekali karena bahan-bahan makanannya belum aku belanja lagi jadi cuman ada udang sama pak choy itu aja sama nasi ya tunggunya oke oke mati sekarang udah sore nih kita mau renang ini hujan guys di luar dan dingin banget we are going to swimming yes aku mau nganterin kakak Duta nanti main bola habis mau nikah renang so kita sekarang ke sana begini begin oh my god guys it's so cold so cold indeed okay Monica wait careful watch out i have to use this as a yeah ini dingin banget teman-teman it's so cold isn't it Duta yeah my legs hurt okay and after i'm going to football see after that we're going to football jadi sekarang kita mau latihan renang buat Monica swimming lesson can you watch me play football uhhhh okay any parent there? yeah oh okay shhhhhh shhhhhh i have now i have i have i have i have i have i have careful guys oke teman-teman kita baru selesai swimming oke we just finished oh wait oh my god can i hold it okay hi hi hiya 1 second 1 second 1 second 1 second oh my god oh my god oh look at the bed okay guys ke inside Monica just give me my huh oke teman-teman kita udah di car sekarang kita mau pulang drop dulu Monica baru ke tempatnya Kakak Duta are you ready? did you enjoy Monica? yeah okay we get ready now i find there was a new teacher ah nice and there was this game called crocodile oh is it there's fishes and the crocodile was trying to catch the fishes oh nice i was trying to swim i was only crocodile once what's the coach called? i have no idea oh you must ask him are you not looking at his badge? okay let's go gotcha gotcha you one two into they oh oh that's a day with carmau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati